Intro Halo teman-teman fakta saham Kembali lagi dengan fakta saham Yang mengupas fakta dan mitos-mitos tentang saham Taukah kalian 8 saham keuangan tertua yang ada di Indonesia? Yang pertama ada PNBN atau Bank Pan Indonesia TBK Yang listing pada 29 Desember 1982 Kemudian ada PNIN atau Bank Panin Insurance TBK Yang listing pada 20 September 1983 Yang selanjutnya ada ABDA atau PT Asumansi Bina Dana Arta TBK Yang listing pada 6 Juli 1989 Selanjutnya ada BNGA atau PT Bank Seengdi Niaga TBK Yang listing pada 2 Oktober 1989 Selanjutnya yang kelima ada BNII atau PT Bank My Bank Indonesia TBK Yang listing pada 21 November 1989 Yang keenam ada ASBI atau PT Asuransi Bintang TBK Yang listing pada 29 November 1989 Selanjutnya yang ketujuh ada BDMN atau PT Bank Danamon Indonesia TBK Yang listing pada 6 Desember 1989 Dan yang kedelapan ada ASDM atau PT Asuransi Daging Mitra TBK Yang listing pada 15 Desember 1989 Wah teman-teman udah pada tau kan 8 saham keuangan terdua yang ada di Indonesia Nantikan video selanjutnya di Fakta Saham Karena Fakta Saham mengupas fakta-fakta dan mitos-mitos tentang dunia saham Stay tune ya Bye-bye teman-teman Semoga hari kalian menyenangkan Terima kasih telah menonton